Intro Terima kasih telah menonton Kita berkesempatan untuk bertemu kembali dalam video kali ini Jangan lupa untuk di like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar channel ini makin berkembang dan lebih semangat untuk memberikan informasi seputar loka wisata yang ada di Bali Video kali ini, kita berada di The Blooms Garden Bedugul, di wilayah Kabupaten Tabanan Bali The Blooms Garden Bedugul, Bali merupakan taman bunga paling besar di Bali Pengerjaan taman ini diinspirasi dari taman bunga elok yang berada di Dubai, yaitu Dubai Miracle Garden Harga tiket masuk di The Blooms Garden terbilang sangatlah ramah di kantong Silahkan cek harga tiket masuknya di sini Objek wisata ini sangat mudah dijangkau karena berdekatan dengan beberapa tempat wisata populer di kawasan wisata Bedugul Seperti Kebun Raya Bedugul, Pura Ulun Danu, Handaraget, Danau Beratan Bedugul Tidak hanya itu, tempat wisata ini juga berdekatan dengan objek wisata sawah bertingkat Jatiluwi Yang memberikan panorama sejuk persawahan dan gunung Di pintu masuk The Blooms Garden, petugas tiketing mengecek kembali tiket masuk yang sudah kita pegang Dengan tujuan ketertiban, tiap-tiap wisatawan masuk satu persatu Salah satunya keunggulan dari The Blooms Garden ialah posisinya yang vital Sehingga kamu dapat mengunjungi Blooms Garden, sekalian dengan beberapa tujuan wisata menarik yang lain dalam sekali jalan Perjalanan ke arah The Blooms Garden memerlukan waktu sekitaran 1 jam 26 menit Dan tempuh jarak sekitaran 46 km dari pusat perkotaan Tabanan Di sini terdapat bermacam sarana bermain seperti ATV atau All Terrain Vehicle Tempat bermain untuk anak-anak atau Kids Playground The Blooms Garden berada di atas tanah seluas 5 hektare dengan berbagai tanaman bunga yang cantik dan bermacam-macam spot selfie Selain mengunjungi tempat ini, Anda juga bisa berkunjung ke kebun kopi Dan panorama alam yang memikat karena berada di daratan tinggi pegunungan Udaranya juga benar-benar fresh dan sejuk Ini merupakan peta dari wilayah The Blooms Garden Buat yang jomblo jangan baper lihat sesion yang ini ya Patung Dewi Danu Merupakan ikon dari The Blooms Garden Bedugul Objek wisata The Blooms Garden Bedugul Bali ini diperkiran telah menelan dana sebesar 20 miliar Dengan dana sebesar tersebut wajar apabila ada begitu banyak spot selfie dan tatanan bunga yang apik Sebagai info tambahan, alangkah lebih baiknya jika kesini pagi hari jam 9 sampai dengan jam 11 atau sore jam 3 sampai dengan 5 sore agar tidak kepanasan dan hasil foto lebih bagus Kincir Belanda Kincir Belanda suasana khas Eropa pun juga terasa terutama di areal kincir angin Selain ukuran yang besar, kincirnya pun benar-benar bisa berputar Burung Merak Taman Bunga dengan desain menyerupai burung merak ini menjadi ikon utama di tempat ini Variasi bunga warna-warni bak menjadi ekor burung yang indah ini Taman Labirin Taman Labirin disini untuk taman bermain anak-anak Disini juga terdapat miniatur Marina Baisens yang sebenarnya bangunan ini ada di negara Singapura Aduh maaf ibu saya tidak sengaja Wow ternyata ada wahana swing atau ayunan yang bisa anda jajal sebagai tempat untuk uji nyali Kawasan wisata ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas tempat makan berupa Resto The Blooms Garden yang menyajikan aneka hidangan lokal hingga western food Nah ini pintu keluarnya di pintu keluar sudah ada petugas yang mengarahkan kita Halaman parkir lokal wisata ini sangatlah luas Sehingga para pengunjung tidak terlalu sulit untuk memarkirkan kendaraannya Di halaman luar dari Taman The Blooms Garden terdapat ruko yang berjualan snack atau makanan ringan Dan ada juga yang berjualan pakaian bali yang bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan bagi pengunjung Sekian video dari saya semoga bisa memberikan sedikit informasi bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Pulau Bali Nantikan video lokal wisata selanjutnya bye-bye